Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadiku Ladies, udah aku siapkan Seperti biasa nih, Peace Ball Terus ada Tidak pernah atau pernah Kurang dan kurang dari Lebih dari Jadi nanti masing-masing dari kita kita akan ambil Ada pernyataan disini Nanti kita tinggal Tidak pernah atau pernah Gimana kalau kita suruh mulai Fania dulu aja biar kita juga ngerti Boleh, dari aku dulu ya Silahkan Oh ada banyak kertas ya Banyak dong, kali ini besar Jadi gampang ya Oke, nih Saya pernah ganti pacar Kurang dari sebulan Tidak pernah Oh ya Berarti maksudnya pacarannya selalu kayak lama-lama gitu Pernanya dua bulan sih Oke Selesai Kalau kamu pernah gak sih Ganti pacar selama sebulan? Aku lagi nginget Bentar Tidak pernah nangis lagi Saking banyak Sudah boleh nangis ya Berarti ini sebelum Sebelum sampai empat tahun berarti ya Pernah? Pernah Oh kamu pernah Tapi bukan kamu ngingetannya Jadi gue bisa dibalang Oh gitu Nah sekarang baru kamu ngingetannya Diambil Satu ya Satu ya Oh sambil merem Nambilnya Biar dirasakan gitu kan Sampai ikut Apa tuh pertanyaannya? Saya pernah salah mengirim pesan sayang lebih dari dua kali ke nomor mantan Wow Ah itu mah Kalau cewek kayak gitu pasti kode Kalau itu masih kangen gitu kan Pernah gak? Pake ini pernah atau tidak pernah? Kok omong nginget? Aduh aku lagi gulung itu tadi Aduh gak usah digulung Baru aja Pernah? Oh pernah Pernah kodein Itu kode namanya Itu bukan keceplosan tapi itu kode sama mantan Kalau aku masih kangen Jadi gini Aku kasih tau rahasianya Karena ini antara kita ladies disini dan juga ladies di rumah Jadi aku tuh masih keep in touch sama mantan Mantan? Jadi bukan kode ya? Bener Itu maksudnya sama-sama ngerasa kangen-kangen Ya aku tau ini gak fair buat pasangannya dia Tapi ya maksudnya kita masing-masing tau batasannya gitu Oke Gak boleh kelebihan loh ya Bener Salah kalau kamu kelebihan Temenan aja kali ya Mungkin sebatas gitu ya Oke 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 Ya sampai nih Sekarang juliran Akyu Kira-kira aku bakal dapet pertanyaan apa ya Aduh Oke pertanyaan Buat aku Saya pernah ditikung lebih dari tiga kali oleh sahabat saya sendiri Wow Kalau lebih dari tiga kali sih gak pernah sih Kalau sekali sih pernah sih gitu Itu kamu juga perlu pembalasan dendam Hah maksudnya aku tikung juga gitu Eh gimana lah Tikung motor ya Kalau kamu ditikung kamu puter balik kamu tabruk Itu Itu motor Bukan Oh bukan Ini ditikung hubungan Oh iya Maksudnya sama-sama Emang dia kan lady biker gitu Emang pas kapan sama yang sekarang ini kamu ditikung Gak bukan Bukan sama mantan yang udah lama banget Kayak first love gitu ceritanya Oh waktu masih ABG dulu Iya waktu masih ABG udah ditikung-tikung gitu kan Oke oke Kamu lagi dong Masih banyak gak sih Fanny pertanyaannya Lumayan Kan biar makin Makin seru Makin seru gitu Nih Saya pernah pacaran dengan laki-laki yang saya baru kenal Kurang dari seminggu Tidak pernah Oh iya Iya Emang kalau pendekatnya biasanya berapa lama? Sebulan setengah Paling cepat itu sebulan setengah? Iya sebulan setengah Maksudnya itu intens ya Aku ketemuan kayak tiap hari kayak gitu Aku bener-bener harus tau banget Ini laki-lakinya pas gak buat aku Tapi kayak kurang dari seminggu kayaknya enggak deh Apalagi cuma satu malam gitu kan Tidak pernah banget Cinta satu malam Tidak pernah ada lagunya kan Kalau rindu dia Dia pedangdut apa gimana? Enggak tapi Apa yang ada lagunya itu kan? Gak ada lagunya Tidak pernah ada lagunya itu kan? Iya 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 gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah Nih siapa nih? Dia Angel Angel Lagi Lagi? Iya Biar kamu terhibur kan Udah mulai ketawa-ketawa Tapi gak ada sedih lagi Karena pertanyaannya tentang hubungan lagi kan tuh Eh udah dapet belum? Mau lagi Mau lagi Mau lagi Apa tuh? Saya pernah diajak update oleh laki-laki yang usianya lebih dari 50 tahun Wow Eh kok ketawa-ketawa gitu sih kamu? Oh pernah berarti ya? Coba Oke Aku Ah Oh Siapa? Yang pernah Jadi gini kita tuh sebenernya gak boleh negative thinking Ya Positive thinking Jadi emang pernah gitu ajakan Maksudnya kan Kalau dilihat dari Ya aku gak judging diriku sendiri atau orang lain sih Maksudnya kalau dilihat dari penampilan mungkin orang bisa menilai aku Bisa diajak jalan atau dinner gitu Dan itu aku banyak banget terima di Instagram dan sebagainya gitu Tapi memang aku gak pernah mengiakan gitu Tapi pernah kan ditanyanya pernah kan Iya Tidak sama siapa Iya tapi bukan pas jalan bareng kan Pas Dia dek-dekan lah Pernah diajak doang Tapi gak jalan Kan diajak Eh oh Bener-bener 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 Oke-oke Gak salah kok Bentar Eh pernah emang Iya bener Aku gak bilang Berbagai usia Bener-bener Bener-bener Karena kan orang kalau ngajak suka ada-ada aja gitu kan ya Tinggal kitanya mensaring yang benar dan yang baik Bener So ini apa Pak? Ini apa nih? Dalam satu hari saya pernah jalan dengan lebih dari tiga laki-laki Oke Jawabannya ini adalah pernah Pernah Ketika belum berpacaran Tunggu-tunggu Itu jadi kamu Ternyata kamu belain aku sama aku Enggak-enggak Tapi ini kalau belum pacaran aku tuh suka kayak Terserah deh aku mau jalan sama siapa aja Ternyata juga aku gak ada pacar gitu Sehari Jadi kamu kayak makan pagi sama siapa Makan siang sama siapa Makan malam sama siapa Iya Itu anak kos apa gimana? Nah karena waktu itu masih ngekos gitu Jadi makan sama siapa aja gitu Emang ya Emang ya Tapi pernah berpikir gak sih Kalau laki-laki itu juga melakukan hal yang sama? Mungkin-mungkin aja Tapi sebenarnya kan disitu kan gak ada ditulis pacar atau bukan Jadi sama siapa aja bisa kan kita pergi Aku kan anaknya positif ke Angel Bener-bener HTSan Oh enggak Aku gak harus bilang gitu Itu pokoknya aku pernah jalan sama teman-teman aku Lebih dari tiga kali sehari Jalanin aja dulu Pak bisa juga Tuh Sering ya Lagi nyari Mau kemana ini kan obrolannya Bener-bener Kalau disingkat tuh jadi jalanin J Aja Dulu J.A.D. J.A.D. Gak apa-apa Buat Angel Gak apa-apa Iya itu jalanin dulu Iya Gak apa-apa Oke Pak Nia bingung Capek ya Yuk kita main lagi aja Ayo-ayo Oke Aku ambil lagi Ini yang terakhir berarti buat Panya ya? Yang terakhir buat aku Coba Saya pernah tidak mandi lebih dari tiga hari Pastilah Tidak pernah Gak mungkin Kalau misalkan kita lagi sakit kan pasti kita gak mandi dong Ya dimandiin lah Sama misalkan sama mamaku gitu lah Oh dibasuh Iya dibasuh gitu kan Kok gak gatel Bener kayak baby Kan nungguin dong? Iya bener kayak anak bayi Kayak anak bayi Iya maksudnya kayak bayi Di gitu di Apa sih di basuh gitu Iya Yang penting bersih gitu kan Kalau sampai tiga kali Aduh kayaknya udah Jadi kamu gak pernah ya? Enggak enggak Aku gak suka Tunggu Lama ya dia ya Kenapa-kenapa Kenapa-kenapa sih? Abis Apa tuh pertanyaannya? Saya pernah menggunakan sikat gigi Milih orang lain Lebih dari tiga kali Oh Apa yang menjurut ya? Berarti dia sering Sering dia loh Maaf-maaf Pernah Pernah Ini siapa aja? Pasangan aku yang dulu Iya Nangis raya Maaf-maaf Pernah-pernah Ya udah Dempunan ternangis Sekarang aku Tapi pernah Tapi pernah Eh tunggu aku keluarin dulu Ini udah tadi Kamu masukin lagi Oh Masuk aku aja ya Lebih amazing loh Dia pernah Menggunakan lebih dari tiga kali Wow Kalau sekali kan gak sengaja Kedua ketuker Tiga kali tuh cinta mati Oh Sengaja berarti ya justru ya Berarti ladies Kok yang sering Lebih dari tiga kali Itu udah cinta mati Gak jorok Jorok ya Itu gak jorok menurut kamu Menurut kamu jorok Jorok lah Iuh banget Oke next Oke next Oke Fanny apa nih Fanny Saya pernah diajak liburan Lebih dari tiga kali Oleh mantan Secara Fanny kan seneng banget Traveling lah ya Udah tau jawabannya apa Ini Ketika saat itu Belum punya pacar Jadi pernah diajak liburan Lebih dari tiga kali Sama mantan Takut suami nonton Enggak Enggak Pernah 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 Jujur pernah Pernah Kemana aja Waktu itu sih masih Sekitaran Bali aja kok Yang lebihnya gak usah dikasih tau Kemana Masih di Indonesia Indonesia-Indonesia aja Gitu Oke Bentar Bentar ya Maaf ya Maaf 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 Iya Ya sayang Oh iya Aku lupa dong Aku ada janji sama dia Oke 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 Bye Iya Sekarang banget Iya Jam berapa sih Udah jam 12 sih Benih Lampung udah 1 jam Ternyata gak kerasa loh Iya Kapan kita ngumpul lagi Iya kan kita ketemu lagi Hari Jumat Sabtu Minggu Jam 11 ya Jam 11 dong Gak boleh yang telat On time On time Kalau kita sih on time ya Mood dong Enggak on time Aku not nanti dia Harus ya Harus ya Harus Nah inget Soalnya kan kita bakalan berbagi Berbagai macam info nih Untuk ladies semuanya Ini kan rahasia perempuan Laki-laki Dilarang nonton Jadi T-rex ini cocok banget Buat kalian yang mungkin Lengannya Biasanya saya kan punya problem Lengannya kalau udah gede Gak pede Nah ternyata cocok banget ya Bener gak sih mas Lebih nge-tone juga ya Oke Dan bukan lengan aja Ternyata semuanya juga ya Total body work Jadi betul semua badannya Ada plan juga Karena mungkin ini ya Ngangkat berat badannya sendiri ya Ini kita awalnya yang basic dulu Apa langsung yang susah apa langsung yang susah apa gimana nih coach Ini berapa kali baru pertama kali Baru pertama kali Baru pertama kali Baru kita latihan di basic Basic dulu kali ya Atau di mix mungkin ada beberapa bagian yang nanti Challenge gitu Gimana mau gak? Gak apa-apa lah ya Siapa takut ya kan? Let's do this Oke Pertama dark face Jika membuat dark face atau cemberut adalah gaya yang paling sering kamu lakukan Ini bukan pertanda yang baik Orang-orang yang hobi bergaya semacam ini pada umumnya secara emosional tidak setambil Kedua, tertawa Tipe gaya ini suka dengan pengalaman baru dan tidak pernah menghindar dari pengalaman baru tersebut Tipe selfie kayak gini juga nunjukin kalau dia orang yang ramah dan juga seorang rekan yang hebat Jika suka bergaya tertawa seperti ini artinya orang tersebut memiliki kepribadian yang sangat ceria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!